Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mereview rumah tinggal 3 lantai dengan 3 buah kamar tidur yang mengambil tema tropis modern rumah ini berdiri di lahan berukuran 7x11 meter buat kalian yang sudah sering nonton video kami atau mungkin baru pertama kali nonton video di channel youtube si Bambu studio, silahkan bisa tekan tombol subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng pemberitahuan di bawah video ini dan dapatkan sajian terupdate segala hal tentang desain rumah yang menarik dari kami si Bambu studio kami yakin setiap rumah punya cerita rumah tropis modern dengan rencana agar biaya 700 juta nah bagaimana desainnya? rumah ini adalah rumah milik ibu Rika yang berlokasi di Tangerang lahan rumah ini berada di dalam kluster dengan luas lahan berukuran 7x11 meter lahan rumah menghadap ke timur menjadikan bukaan jendela dan fasad sengaja dibikin tidak besar untuk meminimalisir panas matahari sebagai penggantinya bukaan yang besar dialirkan melalui sisi selatan selain itu karena rumah ini berada di daerah kluster sehingga tidak diperlukan adanya pagar keterbatasan lahan juga menjadikan ruang-ruang pada rumah ini didesain dengan elevasi yang berbeda selain untuk membuat rumah terkesan luas juga dapat mempercantik tampilan ruang alhasil inilah rumah tinggal tiga lantai dengan tema tropis modern komposisi pada lantai satu rumah ini terdapat carport, teras, ruang tamu ruang makan, dapur, kamar mandi dan satu kamar tidur pada lantai dua terdapat ruang keluarga terdapat ruang baca, balkon satu kamar tidur anak dan satu kamar tidur utama nah padahal T3 terdapat area cuci jemur terdapat gudang, ruang servis kamar ART dan kamar mandi nah sekarang mari kita eksplor lebih jauh tiap ruangannya oh iya buat rekansi bambu yang ingin melihat proyek-proyek kami yang lain bisa lihat di instagram kami at si bambu studio dan jangan lupa di follow gaya tropis modern masih menjadi salah satu gaya desain rumah yang banyak diminati seperti yang terlihat pada rumah ini pada fasad rumah menampilkan material travertine yang dipadukan dengan dinding finishing cat warna pada bagian depan terdapat area carport yang mampu menampung satu mobil dan beberapa motor area carport ini bersebelahan dengan taman depan sebagai area hijau selanjutnya terdapat teras depan sebagai akses menuju ke dalam rumah nah memasuki rumah terdapat ruang tamu berukuran 3x3,5 meter pada area ini ditempatkan kisi-kisi kayu sebagai partisi dan penempatan strip LED pada sailing menambah kesan elegan tentunya area ini tetap memiliki bukaan sebagai sirkulasi udara dan cahaya beralih ke area selanjutnya terdapat kamar tidur berukuran 3x4 meter pada area ini ditempatkan lemari tempat tidur dan hiasan dekoratif agar tak terkesan monoton area ini tentunya mempunyai bukaan jendela menghadap ke depan sebagai sirkulasi udara dan cahaya beralih ke bagian belakang terdapat area ruang makan yang menyatu dengan area dapur nah ruang makan ini semakin nyaman dengan adanya bukaan pintu kaca menghadap ke taman belakang sedangkan area ini dilengkapi dengan kitchen set tempat cuci piring dan area memasak bersebelahan dengan dapur terdapat kamar mandi berukuran 1x3 meter dan kamar mandi ini juga dilengkapi dengan closet duduk adanya teman belakang dengan bukaan yang besar memastikan masuknya udara dan cahaya maksimal pada area ini nah sebelum beranjut ke area lantai 2 buat kalian yang belum subscribe channel youtube si bambu studio boleh hentikan sejenak video ini dan yuk tekan tombol subscribe sekarang terima kasih beranjut ke area lantai 2 terdapat ruang keluarga berukuran 3x5 meter ruang keluarga ini didesain dengan bukaan kaca yang lebar sehingga sirkulasi udara dan cahaya pada area ini menjadi maksimal selain itu penempatan sofa TV dan meja pada area ini menjadikan area ini nyaman untuk bersantai bersama keluarga beranjut ke area selanjutnya terdapat ruang baca area selanjutnya terdapat kamar tidur anak berukuran 3x4 meter pada area ini selain terdapat tempat tidur terdapat juga lemari dan hiasan dinding dan tentunya adanya bukaan jendela kaca sebagai sirkulasi udara dan cahaya beralih ke area selanjutnya terdapat tempat tidur utama berukuran 4x4 meter pada area ini selain terdapat tempat tidur juga terdapat lemari dan hiasan dinding dan tentunya adanya bukaan jendela kaca sebagai sirkulasi udara dan cahaya menghadap ke depan rumah beranjut ke area selanjutnya terdapat kamar mandi berukuran 1,5x2 meter nah kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan shower dan closet duduk kemudian di bagian depan terdapat balkon yang bisa digunakan untuk bersantai di area semi outdoor beranjut ke area lantai 3 terdapat gudang berukuran 1,8x3 meter kemudian di samping gudang terdapat area cuci jemur berukuran 2,5x3 meter di area selanjutnya terdapat area santai dan ruang servis nah area ini berukuran 3,5x3 meter berkatan dengan area ini terdapat kamar mandi berukuran 1,5x2 meter nah kamar mandi ini juga dilengkapi dengan shower dan closet duduk beranjut ke area selanjutnya terdapat kamar tidur ART berukuran 2,5x3 meter kamar ini mempunyai bukan cendela kaca sebagai sirkulasi udara dan cahaya di samping kamar ART juga terdapat balkon sebagai area santai sekali lagi kami infokan bahwa rencana angkaran biaya rumah ini mengalami biaya kurang lebih sebesar 700 juta dengan asumsi berada di wilayah Tenggerang pada tahun 2020 nah demikianlah review desain rumah 3 lantai dengan 3 buah kamar tidur yang mengambil tema tropis modern main-main closet kami di www.sibambustudio.com dan instagram kami at sibambustudio untuk melihat ulasan lebih lengkapnya nah bagi anda ingin mendesain rumah bersama kami bisa menghubungi nomor ini dan seperti biasa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati